Oh, di sana, 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 di sana. Sebuah jembatan di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, rubu pada minggu sore sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia bagian tengah. Putusnya jembatan ini dikarenakan banyaknya warga yang menonton lomba balap rau ke tinting di Sungai Kandilo, Desa Pepara. Jembatan ini menghubungkan dua desa dari dua kecamatan, yaitu Desa Pepara, Kecamatan Tanah Krogot, dengan Desa Pebencengan, Kecamatan Pasir, Belengkong. Jembatan yang dibangun sejak tahun 1995 ini sebelumnya pernah putus dua kali dan jadi jalan alternatif warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera kepada kita semua. Hari ini, hari Minggu, tanggal 13 September 2020, Badan Penanggulan Pemisihanan Daerah menerima laporan bahwa ada jembatan runtuh di daerah Kecamatan Pasir, Belengkong. Dan ini kondisi jembatannya. Kondisi jembatan runtuh. Ini diakibatkan, akibat overload kelebihan kapasitas orang menonton. Karena tadi pagi sampai sebelum kejadian, diadakan lomba ke tinting. Sementara lembaga legislatif Kabupaten Pasir meminta agar jembatan yang putus bisa segera diperbaiki. Semoga puing-puing jembatan ini segera disingkirkan karena ini salah satu akses juga warga sekitar, para nelayan untuk melakukan aktivitas. Nah, jadi yang paling pertama saya ingin akses jembatan yang roboh ini bisa cepat dibersihkan biar warga bisa aktivitas. Dan kemudian ke depan saya ingin jembatan ini nanti mungkin bisa dibuat permanen. Nanti kita diskusikan dengan pemerintah. Mudah-mudahan secepatnya jembatan ini bisa cepat diperbaiki. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini dan belum diketahui nilai kerugiannya. Sementara lomba perahu ke tinting dihentikan akibat kejadian tersebut dan bertugas memasang rambu agar tidak ada perahu nelayan yang melintasi sementara waktu. Dini Putan, Kompas TV, Bayukelatan, Kelimantan Timur.